What's up my friends, back in with me Randoy Kegel This is my daily vlog Subscribe untuk support karena kita mau 1 juta Jadi yang pertama kita cuci poles Sama tim dari Autonetcare Jadi Autonetcare ini adalah Apa mas? Bisa dijelasin ga mas? Autonetcare Iya Iya 2 juta rupiah Lama bener Gue nungguin Intinya Autonetcare itu perusahaan polis Ga polis juga sih tapi banyak lah ya dia Ada juga masang karpet Masang kaca film juga dan perusahaan ini Atau Autonetcare ini dimiliki Oleh Ritwanhani, sahabat saya Dari Autonetmax Nah dia dulu yang selalu ngasih saya Inspirasi atau saran atau tips Atau masukan tentang otomotif Jadi awalnya aku beli Mazda 2 Itu juga atas saran dari Mas Ritwanhani Nah nanti katanya dia mau kesini nih Jadi hari ini pengerjaan kita apa mas? Mas Anggit Pekerjaan kita hari ini apa mas? Kita poles bodi Interior dalam juga Detailing Sama engine detailing Pelak detailing Orang ga di detailing orang? Jangan dah Jadi ceritanya gue beli mobil ini Awalnya untuk membawa anjing gue Danger Karena kalo pake Mazda kan Maksudnya gue kan kecil ya Terus abis itu ya sempit Danger kan anjing gede Herder Dan nanti badannya udah lebih besar daripada bagasinya Mazda Jadi gue beli Sebulan gue pake Gue jatuh hati sama mobil Bener-bener Setiap hari malah yang gue pake Toyota Calia ini Jadi gue sebenernya naksir sama wooling awalnya Tapi wooling tuh gak ada yang transmisi otomatik Jadi semuanya manual gitu Karena budget gue ya cuma sekitar segitu Sewooling Convero atau se Toyota Calia Yang 7-seater gue butuhnya kan Ya untuk bawa barang untuk bawa orang Untuk bawa danger Akhirnya yang automatic transmission cuma ada di Toyota Calia Jadi AC Toyota itu dimana-mana itu terkenal dingin Dan bener Calia ini kalo malem AC nya dingin banget Tapi kalo siang AC nya itu pas-pasan gitu Apalagi di Jakarta Yang salah adalah penolakan panas dari luar Bodinya dan kaca filmnya Kaca film bawaannya dia standar Jadi gak terlalu menolak panas Makanya nanti kita mau ganti Terus abis itu audionya Bener-bener audionya kurang banget sih menurut gue Sehingga gue langsung ganti audio Oke jadi ngomongin audio Yang pertama paling penting itu Kalian harus punya Twitter Twitter ini Dia adalah speaker Khusus untuk suara yang high High itu contohnya kalo misalkan di beatbox itu kayak Hi-hats Sama snare Jadi yang bunyinya itu Crispy-crispy Kerennya sekerennya segitu Dan vokal juga Nah itu keluarnya di high Karena speaker bawaannya dia cuma mid Yang ada di sini Yang ada di pintu Jadi low sama high nya dia gak dapet Jadi gue nambah ini GBL Dia yang paling standar Gue belinya online Tapi gue masangnya di Bengal Harganya 445 Nah terpasangnya kayak gini Dan ini It works banget sih Ini Membawa perubahan langit dan bumi banget nih Cuma barang sekecil ini doang Masangnya sekitar 100 ribuan Ya berarti gue pay ya Terus abis itu Karena bass nya gak ada Gue tambah bass Ini bass gue beli online juga Dia merek explode Dia bass kolong Jadi ditaruh di kolong jok Harganya 775 Dan ini juga bener-bener membawa perubahan besar Jadi kalo misalkan kalian mau upgrade audio Kalian cuma butuh ini Twitter Yang sudah terpasang Dan juga subwoofer Bass Terus abis itu ini head unit nya Yang udah touch screen Dia ada TV nya Dia ada USB Yang sebelumnya juga ada sih Ada SD card Terus dia bisa mirroring ke HP Dia murah nih Cuma 950 Udah lengkap Yang merek nya ini Oke kita coba test nyala ya Oke kita coba nyalain nih head unit nya Ini sengaja gue matiin Jadi katanya orang audio video Kalo misalkan kalian matiin mobil Atau nyalain mobil Head unit harus dalam keadaan mati Head unit harus dalam keadaan mati Ini Hahaha Sultannya udah sampe nih Kabar Baik kabar-kabar Masinituan Begitu-begitu aja Begitu-begitu aja Gimana? Ini Gue kemarin beli ini Nanya-nanya dulu sama dia Antara wooling atau ini Akhirnya gue ambil ini Karena pilihan lu Matic kan? Matic Nah Jadi gue udah beli Banyak perimpilan Yang itu tuh Sekrom-krom gitu Oh buat di depan? Buat di depan Buat di sini Bantuin masang Gampang gitu mah Tinggal nempel kan? By the way ini Kerjanya Auto Net Care ini keren banget Thank you ya Gokil Ini Lo jadi anak motor juga sekarang nih ya Gak lama sih Cuma gue Gak ada waktu aja Sekarang udah mulai nyempet-nyempetin waktu main motor Kawasaki W175 Boleh nyobain gak? Boleh lah Bet aku mau cobain motornya Rituan Hah? Coplingnya sama kayak Enteng Fiction ya Fiction Soalnya motor gue yang copling terakhir Fiction Ini gampang banget lah dipakainya lah Gampang banget ya Ini bukanya gimana? Gak usah dibuka Oh ini Oke Itu helm karbon Helm karbon enteng banget ya Gak pake helm Kayak gak pake helm Muat gak nih? Gak muat pak Gak muat yaudah Itu M sih Gak muat pak Nanti daripada lo longgar Gue gak besar kepala soalnya Karena Lo gak besar kepala ya? Karena gue cuma mau main disini Jadi gak usah pake helm Gak apa-apa lah ya Damit di help 2. ke bawah 2. ke atas ya sampai 5 Oke jadi item-item perintilan yang tadi gue beli online lucu banget kan Gue pernah pasang tuh di Evalia sih Ini jadi mau dipasangin sama Mas Ripwan Sultan Ridwan kenapa sih lu sultan-sultan dulu di panggil ini Oh internet internet ya internet means Mungkin gara-gara beli mobil bunuh kali Wih deh gawat-gawat Oke Bener gak tuh? Bisa tapi ini tuh kalau ada mentok gini nih misalnya mentok nih Dia tuh bisa diputar lagi karena dia ininya tuh gak ada garisnya tuh Jadi bener-bener lingkaran doang Tapi gak apa sih gak masalah kan Gak masalah Coba buat biar keliatan makin bagus aja Gak kayak kompor Biar gak kayak kompor bener Kalau kata Om Mobi itu Kompor gas Kompor gas Itu Om Indro kayaknya Om Indro Cuma kurang begitu solid sih Kurang begitu solid Setelah gue ini tuh buat di Livina sih Gitu ya? Tapi gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Oke lah Kelatannya jadi lebih Semua di review Ini sih maksudnya selera sih Ada yang suka chrome ada yang suka silver Gue suka Pake beginian kan buat ini Buat melindungi kan kalau Tau pernah kenanya ini dulu Iya kenanya ini dulu Kalau baret sini kan sedih Iya kan? Harus mambil auto net care lagi 2 jutaan Buka lah Oh enggak ya Maksudnya 2 juta maaf banget Berapa? 1,9 Sama aja 2 juta 1,999 Nah ini kan udah kenceng Tapi biar lebih make sure lagi Pasang ginian Mungkin pernah liat vlognya Yang gue pasang Innoventurer Gak pernah Gak pernah ya? Gak pernah Itu jutaan views Oh iya Siap-siap Sorry lah Kita ini dulu Mungkin kalau gue ngebahas beatbox Lo nonton kali ya Iya Lo gak apa? Lo kalau ngebahas beatbox Berarti lo ngambil lapangan pekerjaan gue pak Gak apa-apa sekali-kali Sekali-kali ya Bagiin perbagian cekis Oh iya bener Oke Iya kenceng Biar kacar Besok lo lepas Samanya kan harusnya idealnya pakai Besok lo lepas lo kesini lagi berarti Oh no no terima kasih pak Jadi besok lo lepas Nanti kalau ada sisa lem Karena ini kan harusnya pakai lapangan ya Di hidup Gitu Bisa kalau Ibon Nanti lo kasih minyak kabi putih aja Oke Biar hilang lo bekasannya Biar Biar Spionnya jadi Monkey Loot Cuma dengan 100 ribuan Kanan kiri ya Kanan kiri 100 ribuan Anda bisa mempunyai Tegata Kalia yang lebih Apa itu artinya Apa artinya tuh Dan Gak ngerti kan Ya gue aja gak ngerti Yang mau bisa dirimah Sudah Oke Apa lagi Next Masih ke bagian krum-krum Ada handle sekarang pak Sebenernya gue bisa Masang ini Cuma biar Vlog gue terkesan Sultanik Oke Gimana pak Kan lo bisa Lo pasang Gue ngeliatin Oke lo yang menilai gue ya Ini juga harus isi notifnya kayaknya pak Ini plot and play Jadi kita jangan kencengin dulu Kita liat dulu Kita bandingkan sama ini Apakah udah safe Kalau udah safe Baru kita teken Udah kayak reviewer otomotif Belom pak Belom Gue pernah nge-review Honda Brio Di channelnya Autonet Max Dislike-nya dong Karena abis kena kasus Langsung diajak collab Yang bener lo mau collab Sama gue Gue abis kena kasus pak Dan gue gak tau Tapi abis itu Gue jadi follow Lambetura Supaya next time Jangan collab lagi Sama youtuber yang kena kasus Iya iya Pinter Jadi sebenernya Buat cover si Baret Nge-over si Baret juga Biar gak terlalu keliatan Tadi disini tuh banyak banget Iya disini ya Goresnya Dan udah ilang sama Autonet Care 2, berapa? Gak 2 juta Oh gak 2 juta Sejutaan lah Sejutaan Sejuta kecil Tadi soalnya yang bilang 2 juta Ini nih mas Anji nih Apa? Mas Anji Mas Anji Mas Anji Mas Anji Sini dong Liat dong Aduh Lu tadi Nah ini mas Anji Oke Handle chrome sudah terpasang Kita pasang lagi Selotip Gimana beb Mobil kita beb Ini udah ganti kaca film Belum Kaca filmnya nanti di next episode Soalnya kita mau kerjasama Sama Solar Guard Premium Uyeh Gua juga pake Gimana menurut lo Soal Guard Premium Bagus Bagus ya Ini gimana mas Tentang Ada ide lagi Karena kan sebenernya kita Mesti ngasih kekuatan ya Ngasih kekuatan Jadi Coba Gunting dulu Gunting dulu Jadi Ini kita mesti Teken 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 kayak gini Teken Terus Kita selotip Oke Oke Bener juga lo Karena biar dia nempel Satu aja Nanti sini satu lagi Satu aja Ambil sekarang Ini pekerjaan gue waktu dekafe Maksudnya gue mau dites-tes dulu Coba lo sekarang Nih Udah terpasang ya Tuh Yoi Ini melindungi ya Ini juga nih Tambahin Ini bisa notip juga Iya dong Oke Harus di Gak bunyi lagi Sambil megang ini soalnya Semua vlog saya Ada aspek Ini ya Aspek absurd Di samping bodinya Sini ya pak Apa ngaruhnya Bisa digusuk Oke Cape juga ya Satu doang Masih Tiga lagi Masih tiga lagi Masa Kak Oke Satu detik dari sekarang Makanya gue tadi pasang yang spion aja Sisanya lu Ini adalah hasil kolaborasi saya dengan Rituan Hanif dari Atonetmax Niatuh Handle pintu Gak ada yang spesial Collab youtuber 800 ribuan ke atas Hampir sejuta begini Aduh Hakiki Hakiki Tapi tenang Ini bukan satu-satunya Ada talang air Ada wiper Dan hal-hal tidak penting lainnya Dan hal-hal tidak penting lainnya Ini ukurannya bener nih Ukurannya bener soalnya itu buat sali ya tulisannya Kalau salah ya maafkan hamba Belakang pasang juga ya? Belakang pasang juga Jadi ini satu paket dia harganya Hidup itu harus high income, low outcome Bener gak pak? Enggak juga sih Enggak juga ya, salah berarti saya Kita mau ganti wiper Tolong ajarin saya cara ganti wiper Karena saya belum pernah ganti wiper Itu yang belakang pak kayaknya Iya Tapi gue kan liat Oh oke Berarti bisa dipasang Oke Seolah ada beberapa yang wiper Nah itu dia yang batangan gini Gak pakai plastik gini Kalau nggak pakai plastik gini jelek hasilnya Oke ini ori pak Lagian ganti wiper gini cuma 100 ribu Bener Iya Tapi dapet yang merk bagus lah Lumayan lah Tipenya yang terbaru, yang frameless Muka terbaru sih, udah lama juga sih Udah lama Katro, emang gak cocok nge-review otomotif gini nih Nah kita cek Ini kayaknya sama atau enggak Itu sama itu Oh ini sama ini Sama ya Gimana? Ayo coba di zoom, tolong di zoom ke mukanya Rituan Sini dong Sini mas Gimana pak? Dipasang Gini Coba ya, gue berusaha dengan intelijen gue sendiri ya Gak bisa pak Cepet banget Kalau baru lepas ya aslinya Iya, lepas yang aslinya gimana? Dikgir gini doang Disini ada pencetan Iya, nih Mana, mana, mana Sini nih Sudah Turun ke bawah Turun ke bawah Oh, semudah itu Oke Pencetannya berarti yang ini Ini gimana, oh set cepet banget Ini gimana pak Ini gini kan Ke bawahnya gini Ke bawah lho Bukannya bener Enggak, ke bawah Gini Terus Udah masukin Masukin Gini Akan rusak gue Nyerah pak Gimana pak Ini sangat simpel sekali Tarik ke atas Ceklek gitu Tarik ke ceklek Udah 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 Apa perbedaannya yang frame sama frameless Frameless lebih keren aja Lurus Ya ilah Kalau gitu gue beli yang frameless aja Yang pake frame Kalau ini kan gak ngerin nih Gak gitu Oh ya Ya kan Yang ini tuh lurus doang Udah Sudah Modern Lebih modern Jadi ya Kembali lagi di channel Autonetskui Yoi Keep a smile on your automotive Receh banget Oke Ini tadi gue liat Disini ada pencetan Kok gak ada pak Yang ini pak Tapi ini sebenernya Gak harus diganti sih Masih bagus Gitu Terus ngapain gue beli dong Gak apa Nanti aja Nanti aja Ayo Beda ya Sama yang ini Udah Ceklek Udah New wiper Ini pak Ini Tinggal di Plug and play Gue pasangin aja deh Itu gak usah dipasang Nah ini lampu 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 itu Biar lampu ini Warna putih Kenapa? Kenapa emang? Pengalaman pake lampu beginian Cepet rusak Apanya? Cepet putus Lampunya? Bukan hubungan gue kan? Ya itu akar Jangan dong Monika nih Bukanya lebih silau Justru yang enak ya silau-silau Seperti masa depan gue Awas meme Awas meme Apa ya tadi gue gak denger? Gue jadi kalo misalkan bikin ekspresi tuh Selalu jadi meme Makanya gue dipanggil Mimlor Gak keliatan pak Buset deh Makanya ganti dong kameranya Oh iya ini kameranya baru ganti justru Wah meremehkan dia dan Begini nih sultan banyak mobil Panas Serius panas? Tadi nyala terus wala Ditiupe dulu dong Ini aja Jadi dari semua item yang gue beli Ini item yang paling laris nih pak Coba pegang Gak mau? Enggak Coba aja Coba aja coba 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 Pales banget Tadi nyala Kenapa prank lagi? Muatnya nih Gak tau Kan saya beli tulisannya buat Kalia Yaudah saya beli Gak muat Serius loh? Tapi bisa sih Maksa Nyala Tapi maksa Oh Gak apa-apa deh Nih Enggak-enggak Cekrek gitu lah Kepanjangan dia Kepanjangan ya Oh apa-apa lah Gak apa-apa lah Yang penting gue kalau nyari-nyari barang Apa-apa lah bukan mobil gue Dah Yeay lampunya jadi putih Aku suka Kami suka lampu putih Gampang lah inilah Bisa lah Jangan suka meremehkan saya ya Mentang-mentang saya bukan youtuber otomotif Bisa lah Saya ini kontennya saya kasih nama Sekuito Motif Sekuito Motif Saingannya Govar Hilman Sekuto Motif Shoutout to Mas Govar Tapi lu bukan ini Beda Kalau dia kan Permodifan duniawi Ini apa? Kalau Rando Permodifan akhir hati Yang gitu dong Berarti ini Apa mobilnya buat kepada Reverse Reverse sticks Coba tolong Mas Rituan Bantuin saya melihat Apakah sudah center Kalau gak center ya Dibikin kita lagi Sape dong Ya miring Serius lo? Enggak Melindungi sekali ya Selotin Mantap Ini sebenarnya guna gak sih? Guna ya? Berkona lah Cuma ntar yang kalah Mas Rituan Next Ini lebih gampang lagi Ini lebih gampang lagi ya Ini depannya Ke depan Eh kaget Belakang Depan yang melukung berarti Nah Berarti reviewer otomotif Sejagat dunia ini Bisa salah juga Bisa lah Nah ini larinya disini Itu namanya alis incan Bukan lalang air Ini coba 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 Harusnya dong Terus yang satu gini ya Nyolok Nyolok deh Mobilnya Review macam apa ini? Kan lucu nih Kalian paling tegas Kalian paling tegas Matanya Apa kalian paling tegas? Mas Nama jam Pakai dua-duanya dong mas Kalau udah kita bikin foto mas Lalu aja gimana? Biar viral mas Zaman sekarang kan kalau viral Kalau nggak drama ya begini Harus bego sekalian ya Harus bego sekalian Kita lagi pasang Talang water Apa? Bahasa inginnya apa sih? Windshield Windshield Apa urusannya? Talang air ke windshield Talang air Windshield Waternya mana ya? Coba aja lu cari di Gitu ya? Namanya Kok Yang di luar tuh di luar negeri Apa sih Ebay Windshield Windshield ya bukan talang air ya Ini juga masih kenceng Kalau kenceng Nanti suka ada suara angin lewat Serius lu? Bersiung Serius? Makanya dihituin lagi Enggak itu biarin aja Ada suaranya gue pengen kayak gitu Biar dikira turbo Hahaha Alis yang sebelah sini cantik Rapi dan juga simetris Ya kan? Kalau saya yang pasang di sana Alisnya gini Jadi mendingan Bapak yang pasang Ini yang gambar siapa Biar gak begini nih Alisnya nih Gapapa Bentar jadi meme Gapapa lu coba pasang Nanti biar bisa bedain Mana yang buru-buru mana yang engga Oke Gue gak akan buru-buru Tapi kalau masih gak rapi juga Berarti Maksudnya cewek kalau buru-buruan Bagis banget gitu kan Sekarang ada sulam alis Oh ada sulam alis Oh iya Enggak dong Ini rapi Itu alis dari bawaan Orok Orok Sudah bagus Nah ini alis mobil Ini mobil kita juga ada alisnya Beb kamu mau yang kamu pasang Iya aku yang pasang Jangan deh Beb Aku gak percaya sama kamu Percaya sama ini Bang Ritwan Iya semua juga percaya Aku juga percaya sama Bang Ritwan Masalah ini challenge Oh ini challenge Ini challenge Challenge pasang alis Jadi kenangan-kenangan nih Kalau lo mau jual Aduh sayangnya nih dulu mobil Gue yang pasang sendiri alisnya Oh Gue yang pasang juga krumnya gitu kan Gimana Oke Gue berarti ini karena dia setengah Enggak Ininya lu Lihat deh Di sini nih Ini kan tonggolan kan Iya Tonggolannya tuh di sini Ya udah Berarti ya Oke Ini tonggolannya di sini ya Jadi gue masangnya Apa Acuannya di sini ya Iya Oleh tinggal lurusin aja deh Gampang kok Lurusin Acuannya Terus kukut ya Bener nggak? Iya bener Masih jadi Meskipun agak sedikit miring Tapi nggak apa-apa lah Miringnya gimana? Ini di sini nggak Nggak pas Harusnya? Pas Harusnya gimana? Oke Nih lihat Dari sini sampai ke sini Gapnya sama Oh iya Copot ya Ini makin tipis kan Tapi nggak apa-apa lah Udah nggak apa-apa nggak ada yang Nggak ada yang lihat gini Beneran Ya udah sih Orang juga nggak Orang juga nggak sadar Ya kan sih? Orang juga nggak sadar Mas itu kenapa picek Jadi ternyata ini Aksesoris ases-ases ini Yang gue beli di Tokopedia Kok gue sebut sih? Iya Ternyata di online store Ternyata yang punya Perusahaan ini Kenal sama dia Kenapa anda tidak minta ini? Tapi ini Aksesoris yang ibaratnya ekonomis Tapi bergunanya Fungsinya itu Mantep Yang terima Tapi emang dok Otomotif itu ya segitu-segitu aja Kayaknya di semua bidang itu Lo akan ketemunya lu lagi-lu lagi Gitu lah Orangnya gitu Orangnya lu lagi-lu lagi Nah kalau ini gimana nih pak? Ini kan nggak ada Ini ada storenya nih Sama Ada kok? Ada ya? Ya udah nempel Udah Udah Ini bener-bener jauh Off ini banget Nggak usah terlalu rapi lah Nggak usah terlalu rapi Tante aja Bukan mobil gue ini Itu dia Makanya Tuh Tuh Nggak sama 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 Nggak sama Sama Ada kebanggaan sendiri lu yang pasang gitu bang Kebanggaan kalau nggak rapi Selanjutnya Ini pak Ini Ini sebenernya di hand rest Di bawahnya hand rest Jadi gue taruh HP Nah ini Kalau lu tadi nggak lepas sarun jok kayaknya nggak bisa nih Enggak Emang yang di bagian yang ini Dia tidak ada sarun joknya Di bawahnya hand rest Coba deh pak Gue udah tau di atas store segini Dan ini langka loh pak Ini harinya susah nih Selalu sold out Aduh Ya Nggak Salah dong Itu bukan handphone Itu pager Di sini maksud gue baruhnya Ya di sini Tapi ini harus dibuka dulu nih Gini terus ini ada cek-cek-lek gitu Katanya Nah Gue udah tau ada store segini Oh alah Keren kan Ya udah lu pasang sendiri aja Lu bisa Ya emang bisa Gue baru tau ada store segituan Keren dong Oke Oke Belakang juga mungkin udah nggak panas ya Lampu belakang Gue pasang ini Ini buruk guna banget Ini sebenernya di sini ada konsol tengah Tapi gue nggak pakai Karena nanti mungkin gue karpetin aja Nah ini jadi kita bisa naruh HP nih di sini Tuh Seru kan Ini hasil pemasangan gue sendiri nih Yoi pas banget bro Jadi kalo Kalo misalkan nih Nggak nyetirnya Kayak kan Terus udah telpon Titit tulit titut Excuse me Yoi Ini tetep kepanjangan 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 Bisa masukkan Tapi nggak Nggak pas gitu loh Iya Yang penting Sebagai komparasi Coba kita lepas lagi Nggak ceklik gitu Coba lihat seberapa panjang Oh iya memang panjangan ini Dan ini jadi agak sedikit bengkok Karena tadi dipaksa Tidak muat Nggak apa-apa Yang penting lampunya putih Soalnya kalo lampunya oranye Nggak enak lihatnya Kalo di dalam kabin Coba pak nyalain pak Tes pak Asirei Iya Tapi biasanya Lampunya ketip-edip gitu Kayak disco Nggak tadi gua Oh By the way kalo kalian Joke saya ini Joke baru Yoi Joke nya baru ya Dan inget kalo mau Joke nya jadi bersih kayak gini Ke Auto Net Care Auto Net Care 2 juta rupiah Nggak nyampe pak Oh nggak nyampe 1,999 Oke Ini Letaknya agak ambigu ya Jadi nggak 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 tahu nih Pokoknya ambil asnya aja lah Kira-kira Dah Keres Nah Kalo ini sih Harusnya kuat Karena dia kicam-kicam terus kan Iya Oke Dah Itu dia tadi Colab pertama Nggak colab pertama ya Di channel gue Di channel gue Colab pertama di channel Lauren Rano Bersama Ritwan Hanif Dari Auto Net Max Jadi kalo kalian di jalan ketemu B 1,0,2,2,2,2 Iya, 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 iya Terima kasih lo Terima kasih, terima kasih Semoga seneng Soal mobil barunya Yang udah bersih Udah kinclong seperti mobil baru Dan lo mau membuktikan Bahwa mobil tua Mobil nggak mobil Nggak tua juga Ini tahunnya masih muda ini Bawa mobil lamapun Itu bisa kita bikin Seperti mobil baru Iya Jadi ini mobil Gua beli second Dan dia kondisinya masih bagus Cuma bodinya memang udah ada luka-luka Which is wajar Wajar Sama Auto Net Care Dibikin jadi kayak baru keluar dari dealer Keren sekali Happy ya Happy banget Terima kasih Gua seneng banget Mas Ritwan udah dateng Benerin dan modif juga tadi Pake perintilan-perintilan yang udah gua beli Dan juga Gua nggak modif sih Apa tuh? Masangin Masangin Dan bikin mobil kesayangan gua ini Jadi mobil yang kayak baru Semoga mobilnya awet Menyenangkan Dan berkah Artinya mobilnya bermanfaat Amin Buat lo Buat orang lain Ya kan? Karena Percuma punya mobil bagus-bagus segala macem Tapi Nggak bermanfaat Jadi dipajang di rumah Gitu kan? Takut nih Bawa keluar Takut Kesenggol Takut Ya kan? Kayak mobil Caper tuh Mobil gua tuh yang BMW tuh Lu setnya gua mau bawa keluar Zerok Aduh Tapi kemarin gua udah buktiin Bawa ke Klaten Oh BMW lu ini ya? Tahun 96 23 tahun Dan itu juga dibikin jadi baru di alternate care Iya Siap Ada di Instagram gua kayak ada aja Oke nanti di taruh di bawah di description buat temen-temen yang mau alternate care kayak gue gini juga boleh Nanti bisa di bawah ya gue taruh ya Siap Thank you Thank you Semoga senang Kita abis ini ada syuting lagi pak Oh oke Kita bikin podcast gua mau ulik-ulik masa lalu lu yang kelam Oke Masa lalu Dan juga hubungan lu Masa lalu gue apa lu? Lu dan hubungan terlarang lu sama Omobi Hahaha Oke Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Nonton juga channelnya Ritwan Hanif Autonet Max Di bawah gua taruh linknya lengkap Dan nonton video gua yang sebelumnya dan selanjutnya ini ya Yang bakalan kita syuting Oke Keep us all on your face and I will see you guys in next video Cheers Subscribe ya Udah mau sejutaan nih